Polsek Cilacap Tengah Polsek Cilacap Tengah Polres Cilacap telah mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan di salah satu rumah warga di Jalan Rinjani Kecamatan Cilacap Tengah, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2022. Pelaku berjumlah dua orang berinisial SD-32, Asap Kesubihan dan SB-35, warga Cilacap Utara, pelaku melakukan pencurian di malam hari dengan cara tersangka masuk ke dalam rumah milik korban dengan cara merusak atau mencongkel jendela samping rumah milik korban dengan menggunakan obeng yang kemudian tersangka masuk ke dalam dapur dan mengambil 4 buah tabung gas ukuran 3 kg milik korban. Awal mulanya sekira pukul 2 WIB korban pulang ke rumah kembali dari pos ronda ketika hendak istirahat korban mendengar suara berisik di belakang rumah dan korban tersebut melihat dari jendela dan mendapati kandang ayam dalam kondisi terbuka dan melihat ada orang yang melintas di sebelah rumah dengan secara spontan pelapor berteriak maling-maling dengan adanya teriakan tersebut beberapa warga datang ke rumah tersebut. Tompol Surio Wibowo SIK menjelaskan bahwa setelah dua pelaku tersebut kabur, salah satu pelaku kembali ke lokasi berniat untuk mengambil sepeda motor yang terpunggal di lokasi kejadian. Karena warga merasa curiga kemudian warga setempat mengejar dan mengamankan pelaku tersebut selasa tanggal 18 Januari tahun 22. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 tahun, dua pelaku ini belum termasuk dalam kategori residivis tetapi dalam indikasi pelaku pernah melakukan hal-hal yang sama. Terima kasih telah menonton!